Kita lihat ya, dia sudah mulai asat ya Dan baunya ada bau sedikit kayu manis Dan sekarang saya akan masak lobak Nah, ini kita kupas saja Potongnya juga kotak-kotak saja, memanjang Nanti akan saya tumis dengan daging sapi ya Kemudian dimakan dengan daun selada Sekarang lobaknya akan saya rebus ya Sampai dia matang Nah, dia rasanya akan semakin berair Tapi aroma pedasnya akan hilang Sampai harmoni, sekarang kita akan masukkan ya Ini kita lihat Redisnya sudah matang Lalu kita buang airnya Buang airnya, lalu kita masukkan daging sapi ya Kita buang apinya Lalu kita masukkan daging sapi di atasnya Daging sapi yang sudah diiris tipis Sambil kita tumis Kita beri sedikit minyak ya Kira-kira 1-2 sendok makan Lalu kita beri irisan cabai hijau Dan juga cabai merah Lalu bawang putih Nah, ini kita masak Kita biarkan sampai dia matang Nah, sahabat harmoni kita lihat ya Dia sudah mulai Sudah mulai ditumis Sudah mulai matang Lalu kita masukkan bumbunya Nah, bumbu lo mau saltado ini adalah Kunyit Nah, ya Bumbu yang dipakai yaitu kunyit Bawang merah Bawang putih Dan juga cabai Kita tumis dia sampai dia matang Nah, disini saya mengaduknya pakai batang kayu manis Sudah pernah lihat batang kayu manis basar ini? Nih, kemarin saya dapat batang kayu manis Yang kira-kira panjangnya hampir 1 meter ya Dan harganya murah Hanya 3.000 rupiah Bayangkan betapa kayanya alam Sumatera ini ya Nah, ini kita aduk sampai dia asap dan mengental Nah, sekarang bagian memberikan saltado Saltado itu adalah garamnya Salt ya Lalu kita tumis hingga asap Sudah sekali bukan membuatnya? Nah, sahabat harmoni Sekarang pengaduknya dari kayu manis ini Akan saya bakar ujungnya sebentar Nanti setelah dia terbakar gosong Saya akan masukkan ke dalam sini Sehingga masakannya menjadi mempunyai aroma kayu manis ya Ini saya bakar dulu Nah, ini batang kayu manis yang sudah mulai terbakar Hmm, baunya wangi sekali ya Nah, lalu batang yang sudah terbakar Kita pakai untuk mengaduk Agar aromanya makin terasa Nah, kita lihat ya Dia sudah mulai asap ya Dan baunya ada bau sedikit kayu manis Karena tadi sudah saya bakar Nah, sekarang saatnya memasukkan Ini nih, toge nih Atau kecambah ya Lalu kita masukkan toge Saat lagi sudah hampir matang Lalu kita akan bungkus di dalam daun selada ya Untuk penyajian, kita pilih daun selada air segar Ambil bagian dalamnya yang bagus Lalu taruh daging di atas selada Dan dibungkus Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!